Assalamualaikum Bu, saya Dr. Rahmita yang bertugas di klinik hari ini, inginan Ibu siapa? Saya Andrea Baik Bu Andrea, ada yang bisa saya bantu? Jadi dokter, saya ingin berhenti merokok dokter, jadi saya minta anak saya cipu, anak saran dari dokter, gimana caranya berhenti merokok dokter? Ya baik Bu, Ibu ingin berhenti merokok ya Bu? Baik, keinginan Ibu ini sangat bagus, saya sangat mengapresiasinya Umur Ibu berapa ya Bu? Saya umurnya 26 tahun dokter 26 tahun, Ibu tinggal di mana Bu? Saya tinggal di Cunda sini dokter Di Cunda ya Bu, pekerjaan Ibu apa Bu? Saya dosen Ibu sudah menikah Bu? Belum dokter Belum ya Bu? Pendidikan terakhir Ibu? Sajanan masinggisar dokter, S2 S2, baik Bu Kalau boleh saya tahu tanggal lahir Ibu berapa? Saya 4 Maret 1996 Baik Bu, lalu saya ingin tahu nomor telepon Ibu 08-12-11-21-22-21-22 Baik Bu, jadi disini karena Ibu ingin berhenti merokok Kita akan melakukan konseling Nanti saya akan menanyakan Ibu beberapa pertanyaan ya Bu Baik, jadi saya ingin bertanya Apakah di keluarga Ibu itu ada yang merokok? Ada dokter Itu abang sama ayah saya Baik Bu Lalu apakah Ibu Andrea memiliki keluhan Bu Selama Ibu merokok Ataupun Ibu mengalami penyakit tertentu? Penyakit saya kurang tahu dokter Cuman kalau saya ganggui itu Saya sering batuk-batuk dokter Sering batuk-batuk ya Bu? Baik Bu Ibu mulai merokok pada usia berapa ya Bu? Sekitar 21 tahun dokter Sekitar mungkin semester lahir kuliah lah 21 tahun Baik Bu, kalau boleh tahu Alasan Ibu memulai merokok itu kenapa ya Bu? Pertama kali Ibu memulai merokok, kenapa? Ya, karena saya stress dokter Jadi saya ingin cari kalian Supaya lebih relax dan lebih senang gitu dokter Jadi saya merokok Baik Ibu Sudah berapa lama Ibu merokok? Dari 20 tahun sampai sekarang berarti 25 tahun Berarti 5 tahun Ibu sampai saat ini masih merokok ya Bu? Ya, berarti sudah 5 tahun ya Baik Ibu Itu perharinya Ibu merokok berapa batang biasanya? Banyak-banyak dokter Kalau bandingin sama ayah sama abang saya Saya merokok 20 batang per hari 20 batang Tidak banyak dokter Itu banyak Bu? Tidak banyak dokter Baik Ibu Selanjutnya Saya akan menanyakan Form Itu skor fogestorm Tadi Ibu Nah, jadi tadi Untuk jumlah rokok yang Ibu hisap per hari itu 20 batang ya Bu? Tidak banyak dokter Lalu saya ingin bertanya Bu Pada pagi hari saat Ibu bangun Itu seberapa cepat Ibu menyalakan rokok pertama Ibu? Apakah 5 menit setelah Ibu bangun? Atau 6 menit sampai 30 menit? Atau 31 menit sampai 60 menit? Atau bahkan lebih dari 60 menit? Lumayan lama sih Sekitar mungkin 1 setengah jaman Setelah saya bangun Bagaimana saya mandi dulu Makan dulu Baik Ibu Biar enak dokoknya Kemudian Rokok mana yang Ibu Paling tidak rela untuk ditinggalkan Atau dihentikan? Apakah pada pagi hari ketika Ibu bangun? Atau rokok pada siang hari Sore atau malam Bu? Kalau saya pribadi Saya lebih Tidak bisa menanyakan rokok pada hari Karena kalau saya menanyakan itu Saya habis kerja Bisa tengok pagi Jadi setelah-setelah Jadi Ya planen saya itu rokok dokter Baik Ibu Lalu Apakah Ibu lebih banyak merokok Pada 2 jam pertama Saat Ibu bangun? Atau 2 jam setelahnya Bu? Sekitar Setelahnya dokter Setelahnya Baik Ibu Kemudian Apakah Ibu merasa kesulitan Menahan rasa ingin merokok Saat Ibu berada di tempat umum? Misalnya Ibu sedang berada di dalam bus Atau di tempat kerja Apakah Ibu sulit untuk menahan rasa ingin merokok? Ya, biasanya kalau misalnya di hotel Bapak saya Kalau kenangan ada sendang itu Sebabnya dosenya Kan dokter Itu kalau misalnya malam hari Tidak boleh merokok itu Biasanya tidak bisa Saya keluar langsung Supaya jadi tempat untuk merokok dokter Baik Ibu Selanjutnya Apakah Ibu masih merokok? Apabila Ibu sedang sakit berat Sebenarnya Ibu tidak Tidak bisa bangun Apakah Ibu masih memiliki keinginan untuk merokok? Enggak dokter Kondisi Sesuai dengan kondisi Ibu Terima kasih telah menonton! Nah itu berdasarkan Visionary yang telah Ibu isi ini Untuk indeks bringman Itu jumlah rokok yang Ibu kisap perharinya 20 batang Dikalikan dengan jumlah Dikalikan dengan berapa lama Ibu merokok? Itu 5 tahun ya Bu Berarti skornya itu 100 Ini Ibu termasuk Perokok yang ringan Dimana Perokok ringan itu skornya kurang dari 200 Lalu yang sedang itu 200 sampai 600 Dan untuk perokok berat itu skornya lebih dari 600 Nah selanjutnya Untuk skor HON Di sini Saya dapatkan beberapa faktor Atau penyebab yang mempengaruhi Perilaku Ibu untuk merokok Itu Ada kesenangan Pegangan dan juga stres Dimana ini skornya 10 Atau lebih Ini mengindikasikan bahwa ini adalah faktor penting Yang membuat Ibu merokok Selanjutnya Untuk skor Faggestone Ini untuk tingkat ketergantungan Ibu terhadap rokok Nah disini Skornya itu hanya 3 Jadi ketergantungan Ibu terhadap rokok itu ringan Saya sudah bilang dokter Tanda ya Tanda yang banyak itu dokter Dulu ketang tidak banyak itu dokter Baik Ibu Selanjutnya Saya ingin menanyakan Apakah Ibu pernah berusaha untuk berhenti merokok Bu sebelumnya? Pernah Pernah? Apakah Ibu? Sekali doang Sekali Ibu Kapan itu terakhir kali Ibu berhenti merokok? Tidak lama sih Baru bulan tahun yang lalu Tidak lama Sudah lama Lalu saat Ibu berhenti merokok itu berapa hari ya Bu? Ibu benar-benar berhenti bebas dari rokok? Sekitaran seminggu Mungkin seminggu hari kalau tidak salah Ya ada sejari Sejari Cara Ibu berhenti untuk merokok pada saat itu bagaimana Bu? Ya langsung berhenti aja gitu Langsung yang abis Langsung enggak merokok sama sekali Ya kalau masalah saya Kenapa gitu ya? Pokoknya saya langsung berhenti aja gitu Sama seminggu gitu Saya tentang ada di orang atau gimana Tapi saya langsung berhenti enggak ada apa-apa lagi Masalah yang Ibu hadapi ketika berhenti merokok itu kira-kira apa Bu? Misalnya yang lumayan berat si dokter Saya itu kan sebetulnya merokok itu Kayak ada penginginan kuat gitu buat merokok lagi gitu kan Abisnya juga stress Saya itu stress Pas saya ngelokok itu saya sedang berhenti stress Abisnya juga rasa itu kayak takut gagal gitu Takut gagal untuk berhenti merokok Ya jadi Jadi ya kalau-kalanya saya takut gitu kan Jadi saya mikir Ah kenapa ya takut malam Mending ya aduh merokok aja lagi kan Daripada pesen takut itu muncul terus kan Ya mending enggak berlanjut terus Lalu Bu Alasan Ibu mulai merokok kembali Bu? Ada kian yang kuat buat merokok kembali Ya jadi itu terutama karena saya ingin merokok lagi dokter Dan abis itu juga Stress dan ingin merokok Abis itu juga saya ingin lebih relaks dan juga lebih tenang Karena saya akan stress ke dokter Baik Bu, jadi tadi Ibu kan perokok yang ringan Tapi saya Menyarankan Ibu untuk segera berhenti berokok Bu Kenapa dokter? Karena walaupun Hanya perokok ringan Tetapi itu tetap berbahaya untuk kesehatan Ibu Jadi sebaiknya segera berhenti Lalu saya juga Saya sadar bahwa untuk berhenti merokok ini sulit untuk Ibu Karena Ibu merasakan stress Tetapi ini tetap hal yang sangat penting untuk Ibu lakukan Untuk Ibu keluarga Ibu di masa sekarang dan juga masa depan Bu Jadi saya sangat mengharapkan Ibu berhenti Dan saya juga akan siap membantu Ibu untuk berhenti merokok Baik, terima kasih dokter Lalu Ibu tidak usah takut untuk gagal berhenti merokok Bu Karena apabila Ibu gagal sekarang Nanti Ibu bisa mencoba lagi Karena kebanyakan orang-orang yang dulunya itu merokok Sekarang orang-orang yang sekarang itu sudah berhasil berhenti merokok Itu dulu gagalnya berulang-ulang Tetapi akhirnya mereka bisa benar-benar berhenti untuk merokok Oh saya baru tahu Akhirnya mereka berhasil Sekaranya langsung berhasil Ya tidak semudah itu Baik, selanjutnya Saya ingin mengetahui tingkat kesiapan Ibu untuk berhenti merokok Bu Apakah Ibu sedang menimbang-nimbang untuk berhenti merokok atau tidak Atau Ibu sudah membulatkan niat untuk berhenti merokok Ataupun mungkin Ibu sudah bersiap-siap untuk merokok Bagaimana Bu? Niatnya sudah bulat di dokter Sudah bulat ya Bu? Lalu untuk tingkat motivasi Ibu Dari skala 1-10 1 itu tidak termotivasi ya Bu 10 sangat termotivasi Jadi Ibu antara 1-10 itu berada di mana? Saya termotivasi sih, tapi tidak segitu termotivasi mungkin sekarang 8 Mungkin tidak Itu sudah sangat bagus ya Bu Lalu alasan Ibu ingin berhenti Kenapa ya Bu? Sebenarnya saya sedang kesini Karena saya sadar kalau merokok itu bukan peluatan bagus Karena itu tidak bagus perkehatan gitu kan Jadi saya juga ingin jadi Ibu yang lebih baik lagi Peribadi yang lebih baik lagi Jadi saya ingin berhenti merokok gitu Baik Bu Ya alasan Ibu sudah sangat kuat ya Bu Ingin Ibu juga sangat bagus untuk berhenti merokok Kesadaran Ibu sudah sangat baik Baik Bu Kalau begitu Ibu ingin mulai berhenti hari ini Besok atau kapan Bu? Kalau hari ini kayak kepetan si dokter mungkin besok Besok ya Bu Baik Bu Nah selanjutnya Saya akan menawarkan cara untuk berhenti merokok Bu Jadi disini ada 3 metode atau cara Nah yang pertama itu Seketika Seketika itu Bu Jadi ketika besok Ibu berhenti merokok Ibu berhenti sama sekali Jadi tidak merokok sedikit pun Lalu untuk yang bertahap ini Nanti Ibu mengurangi jumlah rokok yang Ibu isap perharinya Misalnya Besok Ibu berhenti merokok kan Awalnya Ibu merokok 20 batang Jadi besok Ibu kurangi 2 batang Jadi merokoknya 18 batang saja Sampai 3 hari Nah nanti 3 hari kemudian Ibu kurangi lagi 2 batang Ibu kurangi lagi 2 batang Ibu kurangi lagi 2 batang 16 batang per hari Sampai 3 hari Nanti selanjutnya sampai Ibu tidak merokok sama sekali Dalam perhenti itu ya Nah selanjutnya ada cara penundaan Cara ini Misalkan Ibu bangun pukul 8 Dan 5 menit kemudian biasanya Misalnya setengah jam kemudian Ibu merokok Nah Ibu tunda dulu tuh selama setengah jam Sampai pukul 9 Nah nantinya apabila Ibu sudah terbiasa Ibu bisa menunda lagi Sampai 1 jam, 2 jam Sampai Ibu tidak bisa merokok Nah Ibu pilih yang mana Bu? Saya berpunyai kebayang pertama Itu atau lebih gagal Jadi saya mau kebayang kedua yang bertahap itu Yang bertahap saja Bu Baik Bu Lalu untuk pilihan terapinya Itu ada farmakologi Menggunakan obat-obatan Dan ada yang non-farmakologi Tanpa obat-obatan Nah disini Karena Ibu terokok yang ringan Saya akan menyarankan Ibu Untuk milik terapian non-farmakologi Karena tadi Ketergantungan Ibu juga ringan Sedangkan yang farmakologi ini Diberikan untuk orang dengan Ketergantungan yang berat Nah jadi untuk Yang non-farmakologi Nanti Ibu bisa Melakukan kegiatan Seperti yoga Bu Ibu tadi kan stres Bu Nah jadi ketika Ibu merasakan Stres Dan ingin mengalihkannya ke merokok Ibu bisa mengganti Dengan melakukan yoga saat Ibu stres Karena yoga ini bisa membuat Ibu lebih rileks dan nyaman Selain itu Ibu juga bisa Melakukan olahraga yang lainnya Baik Bu Nanti Sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Baik Nanti satu minggu kemudian Hari ini tanggal 11 ya Bu Nanti tanggal 18 Juli Ibu kembali lagi ke sini Saya akan melakukan evaluasi Untuk melihat Apakah ada masalah yang Ibu hadapi Dan juga Nanti saya akan melihat perkembangan Dari Ibu yang ingin berhenti merokok ya Bu Jadi saya Sekali lagi Saya sangat menghargai Ibu yang berhenti merokok Dan juga Saya akan Saya akan Men-support Ibu Sama-sama Nanti apabila Ibu ingin Berkonsultasi Silahkan Ibu boleh Menghubungi saya ya Nanti nomornya akan saya berikan Baik Bu Sekarang silahkan Ibu Tentangkan Lebih dahulu Sini Baik Saya juga akan menetangannya Sebagai konselor Baik Bu Konseling ini Sudah selesai Terima kasih Terima kasih Baik Terima kasih dokter